Halo, Assalamualaikum sahabat dirumah aja Welcome back to my channel, Fitri Helen Oke, di video kali ini saya mau berbagi resep bagaimana caranya membuat tumis pare agar rasanya tidak pahit Dan tampilan warnanya tetap berwarna hijau Mau tahu caranya? Simak video ini sampai selesai Siapkan satu buah pare ukuran besar dan juga beberapa bumbu Di sini saya mau masak tumis pare memakai udang rebon Untuk satu pare ukuran besar ini saya akan memasaknya menjadi dua menu yang berbeda Salah satunya saya akan kreasikan dengan orat-arik telur Oke, apa aja bumbu yang akan saya masak untuk membuat tumis pare Dengan udang rebon Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share! Jika video ini bermanfaat! Terima kasih! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!